Baiklah Assalamualaikum kembali lagi bernama saya Yuga Tusan Tusa kali ini saya akan berbagi tutorial cara upgrade HP realme 3 atau downgrade HP realme 3 juga versi yang lama ataupun yang paling baru ya baiklah sebelum itu silakan kalian klik tombol like dan subscribe untuk membantu ya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi Terima kasih baiklah langsung saja kita mulai ya untuk yang pertama kalian harus download framewernya di realme.com kalian bisa buka melalui Google Chrome kemudian silahkan kalian ketikkan realme.com setelah itu titik dua yang ada di sini kalian pilih dukungan kemudian kalian geser kalian cari yang upgrade software Nah setelah itu geser kalian bisa cari realme 3 ya Nah yang ini sudah ketemu kemudian kalian bisa mendownloadnya file-nya 2,4 giga kalian bisa mendownloadnya terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! karena saya sudah mendownloadnya agar tidak kelamaan ya tutorialnya sudah disimpan di folder download memory internal remy 3 ya dan disini ada cara upgrade nya kita lihat mohon untuk backup data ya nanti ke pengaturan dan disini nanti kita masuk ke mode recovery kemudian kita install mencari ya file namanya .ozip yang terakhir kemudian kita tinggal install baiklah baiklah karena saya sudah mendownloadnya ya kita lihat di manager file di folder download ini nama file nya ya rmx1821ex blablabla ukurannya 2,47 gigabyte ingat di folder download memory internal kemudian kita ke pengaturan kemudian pengaturan tambahan dan pilih cadangan dan reset pilih cadangan kalian bisa membuat cadangan baru ya nah disini ada kontak, pesan panggilan, data sistem dan aplikasi kalian bisa memilih cadangan baru ya kalian bisa memilihnya atau tidak memilihnya sama sekali kemudian kita bisa mulai nah sudah selesai ya setelah itu kita keluar dan kita matikan HP nya kemudian tekan tombol power sama volume addon atau volume kebawah secara bersama ya untuk masuk ke mode recovery baiklah kita mulai ya nah setelah muncul logo kalian lepaskan keduanya kedua tombol tersebut ya nah kita memilih yang English kemudian pilih install from storage kita pilih yang from point kita cari foldernya tadi ingatkan di folder download nah ini yang tadi ya ini yang tadi ya diingat dan kita tinggal pilih nah disini ada tulisan installation package with operation cannot be undone tidak bisa dihentikan tidak boleh membuka apapun kemudian kita klik ok kita tunggu sebentar ya tarik sekarang selesai kita terus pakai panjang sampai jumpa panjang kita teruskan Una selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh